Pemirsa sehari setelah ditutup oleh pemerintah kota Surabaya, lokalisasi Doli tetap buka Kamis malam 19 Juni. Ya, lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu tetap melayani tamu yang datang. Tidak mengubris deklarasi penutupan, Wisma-Wisma yang berada di Gang Doli dan jalan jarak tetap buka. Puluhan PSK masih berada di kawasan Gang Doli. Bahkan mereka tidak takut akan adanya ancaman dari pihak yang setuju dengan penutupan lokalisasi. Selain PSK, pedagang kaki lima pun masih berjualan di kawasan Gang Doli dan berharap lokalisasi tetap dibuka. Warga Doli mengaku akan terus beraktifitas hingga bulan Ramadan tiba dan akan buka kembali usai lebaran. Sudah jelas bahwa deklarasi wali kota Surabaya, Risma maupun gubernur dan juga dihadiri oleh Menteri Sosial itu menyatakan bahwa Risma wali kota Surabaya pada tanggal 18 Juni menyatakan bahwa lokalisasi dibuka selamanya. Bukan penutupan.